Aku host di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali di program Sapa DRB bersama saya Bu Atiko, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Halo, selamat pagi anak-anakku, sahabat rumah belajar, di manapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini dan bisa mengikuti materi fisika dengan baik. Seperti kita ketahui, saat ini Sapa DRB dilaksanakan karena untuk mencegah juga, ikut mencegah penyebaran COVID-19 yaitu coronavirus disease 19 yang harus kita pedulikan supaya terputus rantai penyebaran COVID-19. So, keep away dan pembelajaran kali ini kita sudah keep away ya, tapi bisa bertatap muka di dunia ini. Bersama narasumber kita pagi hari ini akan membahas materi fisika SMA dengan judul Efek Doppler. Nah, sumber kita pagi hari ini yaitu Bapak Deni Rohendi, SPD-MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat tahun 2019, dan pengajar di SMA Negeri 1, Taman Sari, Kabupaten Bogor. Prestasi-prestasi Bapak Deni ini pernah juara OGM Fisika Kabupaten Bogor tahun 2014 dan juara OGM lagi Fisika Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2015. Nah, di sesi ini nanti akan sampai jam 9. Jika ada pertanyaan, nanti silakan klik icon tangan atau ketik pertanyaan di kolom chat. Pilih to all participants. Nah, di sini nanti ada spesialnya. Perlu diketahui, karena anak-anakku semua di sini tidak sendiri, karena di sini sudah hadir ada 35 lebih partisipan. Mungkin kalian tidak bisa melihatnya secara panung, tapi kami akan mengumumkan berapa attendee yang ada pada pagi hari ini. Jadi, kalian tidak sendiri ya. Dan perlu diketahui juga, kegiatan ini juga live di Facebook. Jangan lupa selalu menggunakan portal Rumah Belajar sebagai materi ajar. Kalian bisa kunjungi selalu portal Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, di sesi ini nanti juga akan ada kuis kiajar. Kuis kiajar. Kiajar adalah kita harus belajar. Nah, di kuis kiajar nanti akan ada tiga pertanyaan dari narasumber. Setiap pertanyaan yang bisa kalian jawab, kalian akan mendapat pulsa sebesar 25 ribu per satu pertanyaan. Nanti kalian cara jawabnya, misalnya nomor satu, jadi dijawab kiajar satu sama dengan apa. Nanti ada multiple choice atau ABC-nya ya. Nah, nanti akan diumumkan juga pemenang-pemenangnya dan kulsanya akan mendarat awal bulan Mei. Untuk absen pada pagi hari ini atau nanti pada saat menjawab, itu bisa kalian ketik nama peserta, nama sekolah, kelas, kabupaten, kota, dan nomor HP kalian, juga sertakan provider HP kalian. Jadi, provider misalnya kalian pakai Telekomsel atau XL atau Indosat atau M3 atau XSYS gitu ya. Itu nanti kalian sebutkan juga. Nah, itu dia. Sementara yang perlu disampaikan, nanti akan ada pertanyaan dari narasumber ya. Jangan lupa dan berada di pulsa. Oke, mari kita sama-sama ikuti materi dari Bapak Denny Rohendi untuk materi Fisika SMA. Topiknya Efek Doppler. Kepada Bapak Denny Rohendi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Atiko yang saya hormati, rekan-rekan tim pusdatin, para teknisi, HOS, dan juga seluruh staff yang ada di Kementerian Pusat Data Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, dimanapun kalian berada. Selamat pagi, salam kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menganugerahkan kepada kita karunia kenikmatan, keberkahan, keselamatan, dan yang paling penting adalah kesehatan. Anakku sekalian, Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, saya perkenalkan Denny Rohendi, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat tahun 2019, berkenan, dan juga ingin berbagi dengan rekan-rekan, sahabat rumah belajar, pembelajar keren, pembelajar juara, di jenjang SMA, terutama kelas 11. Anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, layaknya kelas nyata, mari kita buka pembelajaran kita pagi ini, untuk yang muslim, sama-sama kita mengucapkan basmala, dan untuk yang non-muslim, silakan menyesuaikan, dipersilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anakku sekalian, hari ini, Bapak akan membahas tentang satu topik di materi kelas 11, semester genap, yaitu tentang efeknya. Saya akan coba share konten dulu. Sudah terlihat, Bu? Tampilannya sudah ada? Sudah, sudah. Partisipan kita ada berapa ya? Ini ada 49, lebih. Oh ya, tadi saya lupa, belum menyampaikan ke semua partisipan, untuk mengisi questionnaire Sapa DRB ya, di kolom cek. Oke, Makasih. Baik. Baik, rekan-rekan semua, sahabat rumah belajar, tentu kegiatan inilah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin. Hari ini kita akan belajar tentang bahan belajar online, salah satu persembahan dari rumah belajar, belajar untuk semua, yaitu materi tentang efek Doppler. Nah, rekan-rekan semuanya, ingat bahwa di dua pertemuan sebelumnya, materi kelas 11 fisika itu kita berbicara tentang di awal konsep gelombang bunyi, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dona, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi, yaitu tentang intensitas dan tarat intensitas bunyi. Dan hari ini kelanjutannya adalah tentang efek Doppler. Jadi materi efek Doppler ini adalah satu rangkaian kompetensi dasar bagaimana menganalisis gelombang secara holistik, secara menyeluruh. Dari teori awal tentang jenis-jenis gelombang, spektrum gelombang, masuk ke dalam tarat intensitas dan intensitas bunyi, dan pada hari ini adalah aplikasi dari gelombang bunyi itu, yaitu pada efek Doppler. Baik, anakku sekalian, kita langsung mulai saja. Silahkan disimak. Nah, setelahnya, yuk kita amati tayangan berikut ini. Nah, ini ada sedikit video, mudah-mudahan bisa terdengar ya suaranya. Saya putar dulu. Ada, Bu? Ini terdiri. Masih belum. Masih belum ya? Belum, masih belum dengung ini. Masih belum nampak. Oh, belum nampak ya. Oke, oke. Saya stop dulu, stop sharing dulu. Iya, stop sharing dulu aja. Saya pilih lagi. Videonya di diputar dulu aja video di luar. Ya, siap. Akan pilih dulu videonya. Bentar. Kita share konten. Oke. Oke, sambil menunggu Bapak Denny, kalian bisa menulis presensi pada pagi hari ini untuk... Sudah ada, Bu? Sudah tampil belum? Oke, oke. Sudah tampil, Bu? Ya, sudah. Oh, sudah tampil. Suaranya mudah-mudahan terdengar ya. Oke, anak pesakit. Suaranya yang belum. Oh, iya. Gak apa-apalah. Jadi, saya tampilkan dulu. Iya. Tapi gerakan videonya kerennya juga. Iya. Oke, baik. Anakku sekalian, ini ceritanya adalah pengalaman yang lumrah yang kalian mungkin sering alami. Di slide ini atau di tayangan video ini ada dua buah mobil. Yang pertama, mobil ambulan atau mobil polisi yang membunyikan sirine dan yang kedua adalah mobil yang berpapasan dengan mobil yang membunyikan sirine tadi. Saya kembalikan ke PowerPoint. PowerPoint-nya sudah terlihat, Bu? Masih... Jangan. Itu harus di-stop dulu. Oke. Iya, stop dulu, Pak. PowerPoint-nya terlihat. Iya. Oke. Baik. Dari tayangan yang sudah kalian lihat tadi, jadi ceritanya itu adalah ada mobil ambulan membunyikan sirine. Kemudian, di mobil yang lain, kalian sebagai di salah satu mobil, kemudian berpapasan ke dua mobil ini. satu, mobil ambulan itu membunyikan sirine sementara kalian lewat berpapasan. Ini kasus pertama. Kemudian yang kedua, misalkan tayangannya seperti ini. Bapak ilustrasikan saja. Misalkan kalian sedang berada di perang sebuah stasiun kereta api, dari kejauhan kereta api datang mendekat kepada kalian, itu membunyikan sirine atau kelakson. Itu kasus yang kedua. Atau kasus yang ketiga, teman kalian, misalkan ada dua orang, si A dan si B, yang membunyikan fluid, sementara kalian tidak membunyikan fluid. Keduanya saling bergerak mendekat. Nah, kira-kira anakku sekalian, dari definisi atau ilustrasi tadi, apa yang akan atau tinggi rendahnya bunyi yang didengar oleh pendengar, akibat dari sumber bunyi itu kira-kira lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ini pasukan yang beragam. Tentu, dari pengalaman sehari-hari, kalau kita next, dapat kita simpulkan bahwa, misalkan, kita punya dua atau mobil polisi yang membunyikan sirine. Nah, misalkan di tengah-tengah ini kita ada di sini, pada saat sirine mobil polisi ini mendekati kalian, mana dengan tinggi rendahnya nada? Tinggi rendahnya nada, dulu sudah kita sepakati dengan pertama, bahwa tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi gelombang. Dan amal ini adalah gelombang bunyi, maka kita bisa menyebut frekuensi sumber bunyi. Nah, untuk sekalian, saat mobil polisi ini membunyikan sirine, mendekati kalian, kira-kira frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar, oleh kalian, akan semakin tinggi, semakin rendah, atau sama dengan? Tahan jawabannya. Dan yang kedua, pada saat mobil polisi ini menjauhi kalian, kira-kira frekuensi bunyi yang didengar oleh kalian, apakah lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan frekuensi sumber bunyinya? Itu pertanyaannya. Yups, pasti dari kehidupan sehari-hari kita mendapati bahwa pada saat terbunyi mendekati pendengar atau pengamat, yang terjadi adalah frekuensi yang masuk ke dalam telinga kita menjadi lebih tinggi. Dan itu wajar, sungguh tulonya. Hukum alamnya seperti itu. Dan pada saat sumber bunyi atau mobil polisi yang membunyikan sirine ini atau alam ini menjauhi kita, maka yang terjadi adalah frekuensi yang masuk telinga menjadi rendah. Pakat semuanya ya. Dan ini real dalam kehidupan seperti ini. Jadi pada saat mendekati kita yang terdengar makin tinggi, pada saat menjauhi kita yang terdengar makin rendah. Nah, gejala seperti ini mulai disadari oleh seorang ahli yang dinamakan atau yang terkenal dengan sebutan Doppler. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bila sumber bunyi dan atau pendengar bergerak, maka frekuensi yang masuk telinga tidak sama dengan frekuensi asalnya. Maka tidak? Jadi, bila sumber bunyi dan pendengar bergerak, maka frekuensi yang kita dengar itu tidak sama dengan frekuensi asalnya. Sepakat ya. Tidak sama itu artinya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Yang kedua, jika sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati, maka frekuensi yang didengar lebih tinggi dari frekuensi asalnya. Kalian sedang ada di pinggir rumah, tiba-tiba datang tukang baso. Kelantreng, kelantrengkan. Krenk, tenk, 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 tenk. Semakin dekat tukang baso itu kepada kita, maka yang kita dengar bunyi kelantreng mangkoknya itu adalah semakin tinggi. Maka ada yang kedua ya. Yang kedua, jika sumber bunyi dan pendengar bergerak mendekati, maka frekuensi yang didengar lebih tinggi dari frekuensi asalnya. Yang ketiga, jika sumber bunyi dan pendengar bergerak saling menjauh, maka frekuensi yang didengar lebih rendah dari frekuensi asalnya. Basonya sudah menjauh, tapi masih membunyikan kelantreng-kelantreng ke mangkoknya. Maka yang kita dengar, makin lama, makin jauh, dia akan makin hilang. Nah, peristiwa yang seperti inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan asas Doppler. Nah, pokoknya ini, Hans Christian Doppler. Inilah ilmuwan fisika yang pertama kali mengamati gejala atau pola perubahan frekuensi akibat badannya gerakan. Jadi, apakah efek Doppler itu? Berarti harus kita simpulkan. Kira-kira kesimpulannya apa? Nah, apa yang dibahas dari efek Doppler ini? Coba dipikirkan. Betul. Satu, karena adanya perubahan frekuensi. Frekuensi yang didengar oleh pengamat pada saat sumber bergerak mendekati atau menjauhi itu lebih tinggi dan lebih rendah. Bisa berbeda. Yang kedua, apa lagi? Kesimpulannya? Benar. Yang kedua, karena adanya gerakan antara sumber dan pengamat. jadi bisa kita simpulkan bahwa efek Doppler itu adalah gejala perubahan frekuensi yang terdengar oleh pendengar, oleh pengamat, akibat apa? Akibat adanya gerakan, gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. seandainya sumber bunyi dan pengamat ini tidak saling bergerak, maka yang terjadi bagaimana dengan frekuensinya? Misalkan, frekuensi sumber bunyi seribu hertz. Kenapa frekuensi yang didengar oleh pengamat? Seandainya kedua tidak saling bergerak. Karena tidak ada gerak relatif, maka frekuensinya bisa dipastikan tidak berubah alias antara. Oke, anak-anak sekalian. Itu definisi tentang efek Doppler. Ya, sambil kita refresh dikit-dikit. Saatnya kuis Ki Hajar Sapa DRB. Ingat-ingat lagi ya, tadi apa yang sudah kakak sampaikan? Yang pertama tentang fenomena efek Doppler dalam kehidupan. Yang kedua tentang apa sebenarnya itu efek Doppler. Nah, anak-anak sekalian seperti yang sudah disampaikan oleh ibu moderator tadi bahwa dalam kegiatan Sapa DRB ini ada yang namanya kuis Ki Hajar. Apa itu kuis Ki Hajar? Kita harus belajar. Bagaimana cara kalian mengikuti kuis Ki Hajar? Samanya. Serta yang akan menjawab, silahkan ketik di kolom chatting. nanti akan ada tiga pertanyaan dari kakak. Nah, kalau kalian menjawab pertanyaan yang ini, yang pertama, kalian tulis seperti ini. Ki Hajar 1 sama dengan nah, jawabannya apa? Nah, ini bukan berarti jawabannya A ya. Jawabannya apa? Apakah A, D, 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 atau N. Ini juga sama. Ki Hajar 2, Ki Hajar 3. Tentu nanti sampai akhir sesi kita ada tiga pertanyaan dan tiga jawaban. Hadiannya, Alhamdulillah, lumayan pulsa ya. buat kalian belajar online nanti. Nah, kita siap-siap kuis Ki Hajar sama DRB yang pertama. Ingat-ingat lagi tadi, efek Doppler adalah gejala perubahan frekuensi, akibat, gerak relatif antara sumber bunyi dan nama. Ini dia kuisnya. Ibu Moderator, mau bantu membacakan soalnya? Boleh. Silahkan, Bu. Ya. Siap-siap ya semuanya soal Ki Hajar sama DRB nomor satu. Siap-siap. gejala yang ditemukan Doppler adalah perubahan frekuensi yang terdengar oleh pengamat. Hal ini diakibatkan oleh A. Perbedaan frekuensi sumber dan pengamat. D. Frekuensi relatif sumber bunyi terhadap pengamat. C. Gerak relatif sumber bunyi terhadap udara. Silahkan cara jawabnya seperti yang tadi sudah Bapak Denny sampaikan, yaitu jika kalian menjawab A, maka bisa diketik Ki Hajar Fasi Fasi sama dengan A. Jadi, jangan lupa ini soal nomor 1. Kuis 1. Jadi, Ki Hajar 1. Silahkan. Sudah banyak yang jawab ini, Pak Denny. Sudah banyak ya. Ya. Di sini sudah ada 74 peserta ya, attendee. Jadi, kalian semua di sana tidak sendiri ya. Banyak pesertanya di sini. yang mendapatkan pemenangnya nanti yang mendapatkan hadiah adalah yang tercepat dan benar. Jawaban benar tapi yang tercepat. Kita tutup ini. Sudah? Oke. Nomor 1 kita tutup ya. Ini kan ditampilkan jawabannya, Bu ya. Oke. Jawabannya ditampilkan. Yang jawabannya adalah Oke. Saya ulangi soalnya. Gejala yang ditemukan Doppler adalah perubahan frekuensi yang terdengar oleh pengamak. Hal ini diakibatkan oleh Oke. Jawabannya adalah Jeng-jeng. Jawabannya adalah C. Nah, ini pemenangnya sudah kita ketahui nih, Pak. Pak Denny. Oke. Jadi, dari Yogi Pramana. Dia tercepat dan jawabannya benar. Ki Hajar 1 sama dengan C. Nah, ini nanti untuk Yopi Yopi Yogi, maaf Yogi Pramana nanti bisa ketik di kolom chat ya untuk nama peserta nama sekolah kelas kabupaten kota nomor HP dan provider-nya Nanti saya ketikkan di kolom chat ya untuk Yogi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat untuk Ananda Yopi ya. Ananda Yopi yang sudah memenangkan soal Ki Hajar Sapa DRW nomor 1 untuk materi efek Doppler. Jadi, kenapa jawabannya C? Nah, ini karena sesuai dengan definisi efek Doppler. Bahwa efek Doppler adalah gejala perubahan frekuensi yang terdengar antara sumber bunyi dan pengamat. Terima kasih. Bagi kalian yang belum berhasil entah karena kurang cepat atau karena jawabannya salah Insya Allah masih ada dua kesempatan kuis Ki Hajar Sapa DRW. Kita lanjut ya. Anak-anakku sekalian tadi kita bicara tentang fenomena dalam kehidupan efek Doppler dan yang selanjutnya adalah tentang efek Doppler. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tentu. Semua asas atau konsep yang ada di dalam fisika ini ini bisa kita definisikan dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk matematis. Maka secara matematis rumus efek Doppler kita definisikan seperti ini. F sama dengan V plus minus V dibagi V plus minus V S kali FS Nah, rumus ini bisa kita berikan keterangan V adalah kecepatan bunyi di udara yang umumnya sekitar 340 sampai 350 meter per skon. V P adalah kecepatan gerakan pendengar atau kecepatan pengamal. kemudian PS kecepatan sumber bunyi jadi tadi si mobil ambulannya itu kecepatannya berapa keter per skon. Kalau pengamat ini kecepatan kita sebagai pendengar atau pengamal. Dan kecepatan kecepatan ini satuannya adalah meter per skon. F adalah frekuensi yang masuk telinga pendengar. Jadi yang kita dengar frekuensinya berapa? Tadi ya perubahan gerak tadi. Dan F adalah frekuensi sumber bunyi. Ingat sebabnya satuannya adalah hertz. Kecepatan satuannya adalah meter per skon. Nah saya lakukan sekalian disini ada tanda positif negatif. Disini ada tanda positif negatif. Artinya P P dan PS itu bisa bertanda positif juga bisa bertanda negatif. Kapan P P positif kapan P negatif kapan PS positif dan kapan PS negatif? Nah secara matematis ada ketentuan seperti ini. Jika pengamat mendekati sumber maka PP-nya positif. Jika pengamat menjauhi sumber maka PP-nya negatif. Dan untuk PS sumber bunyi jika S atau sumber mendekati pengamat maka PS-nya adalah negatif. Jika S menjauhi pengamat maka PS-nya adalah positif. Ini hafal-hapalannya seperti ini. M mendekati S PP-nya positif dan yang lainnya. Nah tidak semua kita mampu menghapal seperti ini termasuk kakak agak susah kalau harus menghapal. Tapi bagi sebagian siswa yang daya hafalnya tinggi silahkan ini luar biasa kalau bisa dihapal. Lantas bagaimana caranya supaya tidak perlu menghapal tapi kita paham. Pahami saja seperti ini anakku sekalian. Coba lihat dengan P secara matematis dia adalah linear. Kalau linear berarti jika salah satunya membesar maka yang lain juga membesar. Linear itu dalam bahasa matematika SMP adalah sebanding. Jadi kalau PP ini besar maka EP juga akan besar. Kalau PP ini kecil maka EP juga akan kecil. Itu yang disebut sebanding. Kemudian yang kedua PS hubungan dengan EP adalah berbanding terbalik. yang terbalik itu artinya jika PS besar maka EP-nya kecil. Jika PS kecil maka EP-nya besar. Nah anakku sekalian untuk memahami fenomena efek Doppler ini karena nanti beberapa kemungkinan mungkin terjadi. Sumber pengamat. Sumber dan pengamat saling mendekat. Sumber dan pengamat saling menjauh. Sumber mendekati pengamat yang diam. Sumber menjauhi pengamat yang diam. pengamat mendekati sumber yang diam. Pengamat menjauhi sumber. Pengamat mengejar sumber. Pengamat jadi banyak sekali alternatif kemungkinan soal. Apakah dia saling menjauh, saling mendekat, saling mengejar. Yang satu diam, yang satu bergerak. Bergeraknya mendekati, menjauhi. Itu akan banyak sekali varian efek Doppler. Tapi dengan kemampuan kita memahami ini secara logika, secara penafsiran matematis, itu akan memudahkan. Contoh, pada saat sumber saling mendekat, anak-anakku sekalian, sumber dan pengamat saling mendekat. Saat saling mendekat, yang harus kita ingat adalah, kalau saya didekati oleh ambulan yang membunyikan sirino, artinya didekati, sayangnya mendekat. Maka yang terjadi, kelingan saya ini, frekuensinya akan semakin tinggi. nah, kalau frekuensinya semakin tinggi, artinya EP-nya besar. Kalau EP-nya besar, maka PP-nya harus positif. Kalau EP-nya besar, maka PS-nya harus apa? PS-nya harus negatif. Kenapa negatif? Karena harus kecil. Kenapa kecil? Karena berbanding terbalik. Jadi kalau PS-nya negatif, kecil, maka PP-nya akan besar. pemahamannya seperti itu saja. Contoh lagi, pada saat pengamat bergerak saling menjauh. Jadi mobil polisi dan saya, saya menjauhi mobil polisi, saya menjauhi ambulan yang membunyikan kelakson atau sirino, ambulan yang membunyikan kelakson atau sirino juga menjauhi saya. Dua-duanya saling menjauh. Maka kalau dua-duanya saling menjauh, yang terjadi apa? Pasti secara logika dalam pengalaman sehari-hari, yang kita dengar, frekuensi yang kita dengar akan semakin kecil. Kalau EP-nya kecil, kira-kira PP-nya negatif. Kalau EP-nya kecil? Yes, PP-nya harus negatif. Kenapa? Karena kecil. Kalau PP-nya kecil, EP-nya juga akan kecil. Tapi kalau PP-nya kecil, kira-kira PS-nya harus positif atau negatif? Yes, PS-nya harus positif. Kenapa? Karena supaya PS-nya menjadi besar. Kalau PS-nya menjadi besar, maka EP-nya akan menjadi kecil. Kalau anak-anakku sekalian bisa menghapal ini, itu keren. Silahkan lanjutkan. Bagi sebagian yang susah menghapal ini, dengan teori atau pengalaman tadi, di kehidupan sehari-hari, silahkan terjemahkan maksud dari pernyataan ini. Ini yang disebut dengan rumus EP- Doppler. Kemudian selanjutnya. Anakku sekalian, tidak lengkap kiranya kalau kita tidak mengerjukan contoh soal. Nah, Kakak akan menyampaikan ini ada contoh soal tentang efek Doppler. Kalon penuh yang duduk di stasiun menunggu kedatangan kereta. Terbayang ya, melihat kereta api bergerak mendekatinya dengan kecepatan 34 meter per sekon. kereta api tadi membunyikan fluid dengan frekuensi 903 Hz. Jika cepat rampas bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, berapa frekuensi fluid yang didengar calon penumpang tersebut? Oke, kita cek, kita amati dulu kira-kira maksud soal ini seperti apa? Oh, ternyata soal ini adalah ada calon penumpang yang duduk. Berarti kalau duduk penumpangnya bergerak tidak? Calon penumpangnya? Tidak. Maka kecepatan pengamat atau pendengar atau penumpang adalah 0. Kemudian keretanya bergerak saling mendekat menjauh. Oh, keretanya bergerak saling mendekat. Berapa kecepatannya? 34 meter per sekon. Jadi, kita bisa spesifikasi persamaannya adalah kurang lebih seperti ini deskripsinya. Oke, ini adalah calon penumpang yang duduk di pinggir stasiun. Kemudian ini kereta bergerak mendekati calon penumpang. Nah, pipenya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pengamat calon penumpangnya dalam keadaan diam. Keretanya bergerak mendekati penumpang, calon penumpang, sambil membunyikan suara, membunyikan klakton dengan frekuensi sumber bunyi besar. Dan pada saat keretanya bergerak mendekati pengamat, kecepatannya adalah 34 meter per ton. Perkunciannya adalah berapa kecepatan atau berapa frekuensi yang didengar oleh pengamat. Sebelum dijawab, menurut kalian jawabannya itu lebih besar dari 903 lebih kecil dari 903 atau sama? Ayo, pakai logika dulu. Kira-kira lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Yups! Pasti jawabannya adalah lebih besar karena keretanya bergerak di kita. Lebih besar dari 903 kecil. PS ini, kalau PP-nya nanti lebih besar, kira-kira PS ini negatif atau positif? Anak-anakku sekalian, rumah sahabat, rumah belajar. PS-nya positif atau negatif? Ya, oke. Pasti, karena EP-nya lebih besar, maka PS-nya harus negatif karena dia ada di posisi penyebut. Oke, kita jawab. Jawabannya seperti ini. Kita lihat di sini, anakku sekalian. Kita masukkan persamaan doplernya. EP sama dengan V plus minus PP dibagi V plus minus PS kali FS. Nah, ini kenapa 0? Karena PP-nya 0, alias diam nih si pengamatnya. V min 0 dibagi V min PS. Nah, ini tadi. Kenapa ini negatif? Karena PP-nya harus lebih besar. Kalau ini besar, maka ini harus negatif. Silahkan anakku sekalian dimasukkan angkanya, ini 340 dikurangi 0, 340 dibagi 340 dikurangi 34. Itu berarti 306. Hasil ini dibagi dulu dikalikan 903. Maka, jawabannya adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat 1003,33 dan ini lebih besar dari frekuensi sumbernya. Berarti sesuai dengan prediksi tadi kita di awal bahwa ketika saling mendekat maka yang terjadi adalah frekuensi yang didengar oleh calon penumpang lebih besar. Mudah-mudahan kalian paham. Oke. Enaknya gimana nih Bu? Kita bahas satu lagi Bu ya. Ini Bu ya. Setelah ini ada quiz satu lagi anakku sekalian. Ya, boleh satu lagi ya. Oke, kita selesaikan dulu ada dua contoh soal. Nah, anakku sekalian mudah-mudahan contoh soal yang ini tadi kalian pahami. Nah, sekarang kita ada soal kedua. Ini ceritanya ada dua mobil. Mobil A bergirap dengan kecepatan 72 km per jam. Bunyikan kelasan dengan frekuensi 800 Hz. Mobil A nih. Di sisi lain ada mobil B bergerak mendekati mobil A. Nah, seperti ini. Dengan kecepatan 54 km per jam. Mobil A 72 km per jam. Mobil B 54 km per jam. Ini bergerak. Mendekati. Sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 975 Hz. Ini milik siapa? Ini milik mobil A. Kalau yang 800 Hz ini mobil A. Jika cepat rambut ini di udara saat itu 340 m per sekon maka itulah frekuensi bunyi yang didengar oleh pengemudi. Pengemudi yang mana? Nah, ini dia jawaban keren. Apa pertanyaan kerennya? Yang harus ditulah frekuensi bunyi yang didengar oleh pengemudi mobil A sebelum berpapasan. Dan yang kedua pengemudi mobil B setelah berpapasan. Jadi seperti ini kondisi. ini A ini B Nah, yang kita ingin cari adalah berapa frekuensi yang didengar oleh pengemudi mobil A sebelum berpapasan. Berarti kalau sebelum berpapasan saling mendekat. Terus yang B frekuensi yang didengar oleh pengemudi mobil B setelah berpapasan. Seperti ini. Berarti saling menjauh. Jadi kasus ini adalah kasus saling mendekat dan kasus saling menjauh. Sekarang kita jawab yang A. Kita ketahui dulu untuk kalian kecepatan sumber bunyi di udara adalah atau kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per skon. Nah, mobil A frekuensi sumbernya 800 Hz dan kecepatan geraknya adalah 72 km per jam. Nah, anakku sekalian ini adalah satuan tidak SI ya tidak internasional karena internasionalnya harus meter per skon. Nah, hari ini kita ubah menjadi meter dikali 1.000 72 dikali 1.000 72.000 1 jam dikonversi ke detik adalah 3.600 maka 72.000 dibagi 3.600 adalah 20 meter per skon. Kemudian mobil B frekuensi sumbernya berapa? 975 Hz kemudian kecepatan sumber dari mobil B itu bergerak dengan kecepatan 50 km per skon atau kita ubah ke meter per skon 54.000 dikali 3.600 jawabannya adalah 15 meter per skon Nah, sekarang ini dia saat mobil A sebelum berpapasan maka sumber bunyinya yang mana? Sumber bunyinya adalah yang mobil B jadi mobil A ini pada saat sebelum berpapasan maka sumber bunyinya adalah mobil mobil B Nah, disini kita ketahui sama dengan 340 meter per skon kemudian frekuensi sumbernya ini frekuensi sumber mobil B 975 Hz di S-nya kecepatan sumber bunyinya yang mobil B berarti ya 15 meter per skon dan mobil A kita agak sebagai pengamat sebanyak yang mendengar Nah, itu sekalian sebelum masuk rumus ya pada saat mobil A sebelum berpapasan dengan mobil B kira-kira frekuensi yang didengar oleh mobil A ini lebih besar dari 800 lebih kecil dari 800 atau sama dengan 800 Hz silahkan Oke jawabannya adalah pasti lebih besar karena dia saling mendekat kita cek masukkan ke rumus oke ini deskripsi soalnya seperti ini ya ini A ini B kita ingin tahu frekuensi yang didengar oleh mobil A akibat kelaksor di mobil E cek iya ini dia jawabannya nah anak sekalian kenapa PP-nya harus positif karena PP-nya positif supaya EP-nya lebih besar jadi kita prediksi dulu oh ini lebih besar kalau lebih besar berarti PP-nya harus positif ini kenapa PS-nya negatif karena PP-nya harus lebih besar maka PS-nya harus lebih kecil kenapa karena berbanding terbalik Tuh kan kakak tidak menggunakan hapalan yang tadi tapi kakak menggunakan logika saja kalau PP-nya ingin lebih besar PP-nya harus positif dan PS-nya harus negatif silahkan kita masukin 340 ditambah 20 dibagi 340 dikurangin 15 hasilnya berikan dengan 975 maka jawabannya adalah 1080 dan ini sesuai dengan prediksi kita bahwa frekuensi yang didengar oleh pengamati mobil A sebelum berpapasan dengan mobil B adalah lebih besar dari 800 oke satu lagi yang B ya oke yang B kalau yang B gimana kalau yang B itu mobil B setelah berpapasan kalau tadi gini ini yang mana nih set gini nah kalau mobil B setelah berpapasan saling menjauh oke coba kira-kira frekuensi yang didengar oleh pengemudi di mobil B setelah berpapasan berarti sumber bunyinya yang mana yes sumber bunyinya adalah frekuensi dari mobil A jadi bergantian maka kita definisikan nah ini frekuensi mobil A sumber bunyi 800 Hz kecepatan VS nya 20 m per sekon ini yang mobil A dan mobil B si pengemudi jadi pengam 15 m per sekon oke sekarang kalian definisikan yang didengar oleh mobil B kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari frekuensi dari frekuensi sebelumnya ya pasti akan lebih kecil kenapa karena dia bergerak saling menjauh oke kita hitung nah ini deskripsinya seperti ini jadi kita ingin mengetahui EP disini itu berapa pasti jawabannya aku sekalian itu lebih kecil dari 800 Hz kenapa karena dia meninggalkan saling menjauh kalau saling menjauh kira-kira kenapa PP nya negatif karena EP nya supaya lebih kecil kalau EP nya lebih kecil maka PP nya harus lebih kecil negatif kalau EP nya lebih kecil PS nya gimana lebih besar disini negatif disini positif nah anak-anak sekalian silahkan dimasuk-masukkan angkanya dikalikan dengan frekuensi sumbernya 800 Hz maka jawabannya adalah 722,2 Hz ini adalah lebih kecil daripada 800 Hz oke mudah-mudahan 3 contoh soal yang sudah dijelaskan ini semakin menambah kemantapan kalian pemahaman kalian untuk memahami materi tentang efek doplar oke ibu moderator oke masuk quiz kihajar 2 silahkan sebelum sebelum ke quiz kihajar 2 apa dibuka sesi jawab 1 penanya dulu Pak Denny ini disini ada 108 partisipan yang sudah bergabung jadi anak-anakku sekalian semua tidak sendiri ya disini ada 110 sekarang 110 partisipan mungkin saat ini kalian bisa klik ikon tangan untuk menanyakan satu aja satu aja siapa yang mau nanya sebelum kita ke arah quiz kihajar yang kedua oke bisa klik ikon tangan yang ada di chat siapa yang mau nanya atau langsung ke quiz 2 saya hitung 5 detik ya dari sekarang 5 4 3 2 1 berarti udah jelas semua ya ini bu ada yang mengangkat tangan ada yang mengangkat tangan atas nama Michael Rian maaf kok gak ini ya gak muncul disini ya iya disini ada Michael Rian wah sudah menghilang kembali siapa menghilang sudah menurunkan tangan oh gitu ya atau ini di kolom chat coba siapa menanya siapa Pak Dini mungkin satu kita tunggu sebentar tidak ada tidak ada ya ini dia Fadil ya Fadil Fadil boleh Fadil bisa bisa bertanya langsung untuk mic on you ya silahkan Fadil bisa saya mau nanya ya Pak Dini kalau misalnya seandainya disoal mungkin gak Pak Dini bisa memperkenalkan diri dulu di sekolah mana saya Muat Fadil 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 dari SMA Negeri 6 kota Tangerang Tangerang oke silahkan disoal mungkin gak Pak jadi seperti yang contoh kedua mobil bergerak tapi dua-duanya sama-sama membunyikan laksun gitu Pak jadi sumber suaranya ada di lagi Fadil oke silahkan dijawab Pak Dini baik terima kasih Ananda Fadil dari SMA kota Tangerang ya tadi Alhamdulillah ya selamat pagi dan selamat bergabung untuk kota Tangerang baik efek Doppler itu memang kriterianya kan disebutkan tadi bahwa adanya gerak relatif gerak relatif ini harus dua objek pertama ada objek sumber yang kedua ada objek pengamat keduanya ini bisa yang A menjadi sumber bisa yang B menjadi pengamat atau yang B menjadi sumber yang A menjadi pengamat nah sekarang bagaimana kalau kasusnya kedua mobil ini saling membunyikan kelakson yang ini membunyikan kelakson yang ini membunyikan kelakson bergerak saling mendekat nah pada saat keadaan seperti ini bukan efek Doppler-nya tidak berlaku tapi yang yang terjadi adalah pada saat kedua mobil ini saling membunyikan kelakson maka kita tidak bisa menentukan relatifnya itu siapa siapa yang menjadi pengamat siapa yang menjadi sumber yang akan muncul di sana adalah ketika ini membunyikan frekuensi 1000 Hz yang ini membunyikan frekuensi 990 Hz keduanya bergerak saling mendekat yang terjadi adalah bunyi gaduh gaduh di telinga gaduh di telinga itu adalah frekuensinya yang disebut dengan frekuensi pelayangan bunyi jadi kita tidak akan bisa menebak lagi apakah frekuensi ini lebih besar lebih kecil yang terjadi adalah gaduh saja di sini silahkan aja coba kalau misalkan ada dua sumber bunyi yang membunyikan yang membunyikan bunyi yang sama dalam satu waktu bersamaan ini handphone ini dengar musik handphone ini dengar musik bahkan ada tiga handphone ini dengar musik yang terjadi adalah riuh di telinga ini riuh nah riuhnya itu tetap ada yang terdengar tetapi kita tidak bisa memastikan apakah ini frekuensinya lebih besar lebih kecil atau sama dengan karena yang terjadi adalah riuh yang kita bisa definisikan jenis frekuensinya adalah frekuensi pelayangan namanya apa itu frekuensi pelayangan frekuensi pelayangan bunyi adalah selisih harga mutlak antara frekuensi yang nilainya lebih besar dengan frekuensi yang nilainya lebih kecil atau sebaliknya contoh mobil ini 1000 Hz mobil ini 990 Hz bergerak saling mendekati si pengemudi di A itu tidak bisa memastikan apakah ini lebih besar atau lebih kecil yang ada ketika saling saling mendekat seperti ini riuh di telinga kita itu gaduh kita hanya bisa mendefinisikan frekuensi pelayangannya yang ini 1000 yang ini 990 ketika dia bergerak maka yang terjadi adalah 1000 dikurangi 990 artinya 10 Hz itulah frekuensi bunyi yang riuh yang kita dengar sebagai akibat dari dua-dua sumber bunyi itu memunyikan frekuensi yang sama jadi efek dopernya sudah tidak bisa ditentukan kenapa? karena tidak adanya relatif tidak adanya yang menjadi kerangka acuan apakah A sebagai pengamat atau B sebagai pengamat tapi yang akan muncul adalah frekuensi pelayangan bunyi yang nilainya selisih harga mutlak antara kedua frekuensi sumber bunyi tadi demikian mudah-mudahan bisa menjawab iya terima kasih sebenarnya ada yang raise hand lagi nih gimana Pak Denny? mau jawab atau langsung ke quiz? terserah Ibu Moderator silahkan oke ini kasian ya Baron mau nanya ini sepertinya silahkan Baron silahkan micnya oke silahkan Baron perkenalkan dulu dari mana dari sekolah mana dan kabupaten kota mana halo Baron hilang hilang banget ya oke kalau gitu langsung ke quiz Ki Hajar yang kedua ya siap-siap semuanya baik anak-anak sekalian ini dia soal Ki Hajar Sapa DRB nomor 2 silahkan Ibu Moderator oke masih ingat ya cara jawabnya berarti nanti Ki Hajar 2 sama dengan apa gitu ya oke saya bacakan soal Ki Hajar Sapa DRB nomor 2 terdapat 2 mobil yang saling bergerak misal mobil A dan B dan salah satu mobil membunyikan klakson diantara 5 prediksi berikut manakah yang lebih tepat menunjukkan nilai frekuensi bunyi yang terdengar oleh salah satu pengemudi A frekuensi yang didengar kedua pengemudi bernilai sama jika kedua mobil tidak saling bergerak B frekuensi yang didengar pengemudi mobil A akan lebih besar jika kedua mobil saling menjauh frekuensi yang didengar pengemudi mobil B akan lebih kecil jika mobil A mendekat D frekuensi yang didengar pengemudi mobil B akan lebih besar jika kedua mobil saling menjauh dan E frekuensi yang didengar kedua pengemudi bernilai sama jika mobil B bergerak mengejar mobil A silakan dijawab di kolom chat pastikan pilih to all partisipan ya oke sudah banyak yang jawab juga kita tunggu 5 detik 5 4 3 2 1 silakan Pak Denny jawabannya apa oke jawabannya adalah yang lebih tepat ya diantara semua option ini adalah jawabannya A oke jawabannya A ini sudah yang kita pilih adalah jawaban tercepat dan benar dan disini dijawab oleh yang tercepat dan benar yaitu oleh Willy Anggrian oke nah Willy Anggrian bisa mengirimkan nama kemudian nama sekolah kelas kabupaten kota nomor HP dan providernya ya bisa diketik di kolom chat oke Willy Anggrian selamat ya untuk Willy Anggrian untuk pulsa 25 ribu akan dikirim awal bulan Mei oke terima kasih silakan Pak Denny dilanjutkan materi selanjutnya ya selamat untuk Ananda Willy ya setelah tadi sebelumnya juga ada salah satu yang juga dapat Alhamdulillah terima kasih kalian sudah menyimak pemaparan materi ini dengan sangat keren ya benar jadi jawabannya adalah kalau tidak ada gerak relatif ya berarti frekuensi yang didengar kedua pengemudi itu akan bernilai sama terima kasih sekarang kita lanjutkan anakku sekalian masih semangat masih konsentrasi ya sahabat rumah belajar yang ada di rumah kita lanjutkan oke nah ini sebenarnya sudah bagian penutup ya sudah kita penutup jadi kita simpulkan ya dari pembahasan kita di awal tadi kita sudah membahas tentang fenomena dalam kehidupan keseharian tentang efek doppler dari mulai tadi kasus mobil ambulan yang mendekati kita atau yang menjauhi kita sambil memunyikan kelakson tukang baso yang mendekati kita sambil memunyikan kelenteng-kelenteng mangkoknya atau menjauhi kita seorang penumpang yang berada di yang duduk di pinggir stasiun ketika kereta mendekat dan sebagainya jadi intinya adalah efek doppler ini sebenarnya terjadi ketika apa efek doppler itu akan muncul pada saat kedua objek sumber bunyi dan pendengar itu saling bergerak satu sama lain apakah bergeraknya itu saling mendekat saling menjauh satu diam satu bergerak atau satu bergerak satu diam itu efek doppler kalau syarat itu tidak terpenuhi maka efek doppler tidak akan terjadi karena kalau dua-duanya diam maka tidak ada perubahan frekuensi artinya frekuensi yang didengar oleh pengamat dan frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan sama saja dengan frekuensi sumber bunyi kesimpulannya apa anakku sekalian yang pertama dari definisi ini kesimpulan pembelajaran kita efek doppler adalah gejala perubahan frekuensi yang terdengar akibat gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat atau syaratnya adalah gerak relatif sumber bunyi bergerak pengamat bergerak atau sumber bunyi bergerak pengamat diam atau pengamat diam sumber bunyi yang bergerak satu sama lain yang kedua Hans Christian Doppler mendefinisikan persamaan matematis tentang efek doppler Fp sama dengan V plus minus Pp dibagi V plus minus Ps kali Fs dengan V adalah kecepatan sumber bunyi di udara yang umumnya nilainya 340 sampai 350 meter per skon Pp adalah kecepatan pengamat atau pendengar Vs kecepatan sumber bunyi Fs frekuensi sumber bunyi dan Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat atau pendengar itu kesimpulan pembelajaran kita dan akhirnya kita masuk kuis Ki Hajar ini ada yang akan lagi nih Pak Denny saat ini sudah menunjukkan pukul setengah sembilan dan partisipan pada pagi ini ada 124 partisipan seluruh Nusantara untuk Willy tadi bisa diketikan di kolom cek ya Willy segera ya nanti untuk pengiriman pulsa kalau tidak dikirimkan di chat ini nanti kita bingung ngirim kemana ya ini Fadil lagi nih yang angkat tangan mau nanya tapi kita kasih kesempatannya ini ya Rindu ya Rindu bisa menanyakan silakan Rindu micnya Halo Rindu micnya mungkin lihat deh udah bisa on silakan Rindu Halo selamat pagi Halo dengan Rindu betul oke kalau gitu ke Rizka Nur Fauzia ini juga angkat tangan Rizka Nur Fauzia Rizka Nur Fauzia bisa diklik micnya oke Rizka bisa mendengar suara silakan untuk menanyakan ke Bapak Denny Halo Rizka Halo Rizka Nur Fauzia ini sudah ini sudah angkat tangan Pak Den ya gak apa-apa mungkin masalah sinyal ya oh iya mungkin ya tidak tidak ada lagi ya kalau gitu langsung ke ini ya kesimpulan sudah kita ke kuis langsung ya kuis langsung kuis terakhir siap-siap oke siap-siap pemanasan dulu apa oke langsung oke kesimpulan pada pagi hari ini sudah disampaikan oleh Bapak Denny dan untuk closing kuis sambil menunggu Willy ya Willy belum kirim nama soalnya ya ini kuis Ki Hajar Sapa DRB nomor 3 ya saya bacakan ya oke siap-siap ya semuanya ingat cara penjawabnya adalah Ki Hajar 3 sama dengan apa jawaban kalian A, B, C, or D nah soal nomor 3 soal Ki Hajar Sapa DRB nomor 3 siap-siap sebuah ambulan bergerak menjauhi pengamat yang diam di pinggir jalan dengan kecepatan 30 meter perskan sambil membunyikan sirine jika frekuensi bunyi yang didengar pengamat 720 Hz maka frekuensi sumber bunyi adalah A lebih kecil dari frekuensi yang didengar pengamat karena bergerak menjauh B lebih kecil dari frekuensi yang didengar pengamat karena bergerak mendekat E lebih besar dari frekuensi yang didengar pengamat karena bergerak mendekat E lebih besar dari frekuensi yang didengar pengamat karena bergerak menjauh Dan E, sama dengan frekuensi yang didengar pengamat karena bergerak menjauh. Silakan dijawab di kolom chat. Kita tunggu dulu Pak Denny, biarkan mereka menjawab dulu. Oke, terima kasih Willy. Willy sudah menjawab. Kita hitung 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya apa Pak Denny? Silakan ditunjukkan. Oke, jawabannya adalah D, lebih besar dari frekuensi yang didengar pengamat. Jawabannya adalah D. Mari kita lihat peserta yang jawaban tercepat dan benar adalah. Nah, ini dia D ya jawabannya. Berarti didapat oleh Vika Indriani. Vika Indriani. Sebentar saya tulis dulu. Vika Indriani menjawab tercepat dan benar. Vika Indriani bisa ketik di kolom chat ini. Mulai nama peserta, nama sekolah, kelas, kabupaten, kota, nomor HP, dan jangan lupa nama provider-nya. Provider di sini bisa XL, Telkomsel, Indosal, M3 atau Texas. Oke, Pak Denny. Ini sudah soal yang terakhir. Mungkin ada penutup, mungkin tadi kesimpulan sudah. Mungkin ada penutup untuk pesan untuk siswa-siswiku. Atau ini masih menerima tanya jawab, Kak? Boleh, silakan, Bu. Atau tidak. Saya ingin bahas dulu dikit tentang soal ini ya. Iya, gitu ya. Pembahasan dikit aja, lima menit. Oke, siap. Baik, anakku sekalian. Ini saya tadi melihat sepertinya ada juga beberapa yang jawab A ya. Lebih kecil dari prekuensi yang didengar pengamat karena bergerak menjauh. Nah, sebenarnya mungkin ini soal adalah banyak kecohannya ya. Ada kecohannya. Salah satunya adalah yang ditanya sebenarnya adalah frekuensi sumber bunyi, bukan frekuensi pengamat. Biasanya di abang Doppler itu yang ditanya adalah frekuensi pengamat. Ini frekuensi pengamatnya sudah ada, 720 Hz. Yang ditanya adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, kenapa tadi ada beberapa yang jawab yang A? Lebih kecil dari frekuensi yang didengar karena bergerak menjauh. Mungkin masih terpikir bahwa ketika saling menjauh gitu ya, frekuensi yang didengar itu akan lebih kecil. Padahal ini yang ditanya bukan frekuensi pengamat, tapi yang ditanya adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, sekarang anakku sekalian kita pakai logika. Kalau ada dua benda, A dan B, yang B-nya bergerak menjauhi, dan yang dia dengar 720 Hz, dia menjauhi. Menjauhi, yang dia dengar 720 Hz. Berarti frekuensi di sininya lebih kecil atau lebih besar dari 720 Hz? Jawabannya adalah lebih besar. Karena frekuensi yang didengar oleh pengamat yang bergerak saling menjauh atau menjauhi sumber bunyi itu pasti lebih kecil. Nah, ini pentingnya pemahaman tentang persamaan tadi secara logika. Tidak mengandalkan hapalan begitu ya, seperti yang tadi. Oke. Silahkan Bu, kalau ada yang masih mau bertanya. Oke, mungkin ini yang masih angkat tangan, masih yang tadi mungkin ada lagi. Kita tunggu dulu. Boleh angkat tangan semuanya yang mau menanyakan. Ada ikon tangan di situ, ada wrist hand, ikon angkat tangan di situ. Kalian bisa. Nah, ini dia. Sebentar. Ini ada yang angkat tangan. Bentar kok. Sembunyi ya. Coba, kalau kalian kesulitan untuk angkat tangan, bisa ketik di kolom chat. Siapa yang mau nanya? Siapa? Ya, ini Fadil lagi nih, Pak Denny. Dari tadi Fadil ini aktif ini, Pak Denny. Fadil lagi yang mau nanya ini. Oke. Oke, Fadil. Silahkan bertanya ke Pak Denny. Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari Fadil. Silahkan dijawab oleh Pak Denny. Habis ini Alfat ya, siap-siap. Baik, Fadil, terima kasih ya. Nah, ini yang seperti ini ya, yang kritis-kritis ini yang keren gitu ya. Ya. Lalu mengandalkan teori-teori yang ada di buku. Memang untuk level SMA, kita belajar hanya untuk dua titik. Ya, titik sumber bunyi dan titik pengamat. Hanya itu saja. Maka persamaannya adalah persamaan skalar seperti yang sudah ada rumusnya tadi gitu ya. Nah, sekarang kalau yang kritis kira-kira seperti apa ya? Misalkan ada beberapa pengamat, sumber bunyinya satu, pengamatnya ada beberapa. Misalkan pengamat A bergerak saling mendekat, pengamat B bergerak saling menjauh. Nah, ini hitungannya seperti apa? Nah, kembali tadi, jika yang ditanya adalah kemudian, yang ditanya kemudian adalah frekuensi total, maka kita bisa menghitung satu-satu kemudian dijumlahkan. Tapi, kita tetap ya, acuannya untuk efek Doppler ini adalah adanya kerangka acuan. Sekarang begini, ini ada satu sumber bunyi, di sini ada dua pengamat, pengamat A, pengamat B. Nah, untuk supaya kita bisa menggunakan persamaan efek Doppler, kita harus punya kerangka acuan. Sumber bunyi ini mau kita fungsikan untuk kemudian yang mana gitu. Kecuali ada orang ketiga di luar sana yang dia dianggap tidak mendengar, dia dianggap tidak mendengar sumber bunyi, tetapi dia ingin mengetahui. Kira-kira frekuensi yang didengar oleh pengamat A berapa, frekuensi yang didengar oleh pengamat B berapa. Nah, kalau ada orang ketiga seperti itu, tinggal hitung saja, EPA, EP, B, itu berapa. Tapi kalau misalkan, kita hanya ingin, misalkan seperti ini, frekuensi pengamat si A ingin mengetahui berapa frekuensi pengamat si B. Maka pada saat itu, si A ini hanya sebagai pengamat gitu. Hanya sebagai pengamat di mana dia ingin mengetahui frekuensi yang didengar oleh si B. Jadi intinya, kita tidak bisa gitu ya, menggunakan persamaan efek Doppler ini untuk beberapa pengamat. Karena titik kulminasinya adalah adanya sumber dan adanya pengamat. Itu poinnya. Ketika ada sumber, maka harus ada pengamat. Dan kita bisa tahu berapa frekuensi yang didengar oleh pengamat di sini. Kalau ada pengamat-pengamat yang lain terhadap sumber ini, kita bisa menghitung, tapi kita memposisikan sebagai orang di luar sistem. Jadi kita ingin tahu berapa pengamat sumber bunyi terhadap si A, sumber bunyi terhadap si B, sumber bunyi terhadap si C, terhadap si D. Itu kita ingin tahu. Tapi kita di luar sistem. Tapi kalau semuanya ini ingin dihitung secara, apa namanya, dijumlahkan atau dikuranginya, itu tidak bisa. Menjumlahkan dan mengurangi, menjumlahkan dan mengurangi itu hanya untuk frekuensi pelayangan. Adanya pertanyaannya seperti ini, berapakah frekuensi pelayangan yang didengar oleh pengamat? A, akibat sumber bunyi yang juga dirasakan oleh pengamat B. Nah, itu boleh. Jadi sumber bunyi ini dirasakan oleh pengamat A, dirasakan oleh pengamat B. Kita ingin menghitung berapa frekuensi pelayangan yang didengar oleh pengamat A, akibat sumber bunyi dirasakan oleh pengamat B. Tapi kalau menghitung efek Doppler secara simultan, di A, di B, di DC itu tidak bisa. Tapi kalau kita ingin menghitung frekuensi pelayangan, selisih antara frekuensi yang didengar di titik A, B, C, atau D itu mungkin. Itu mungkin jawabannya, Bu Moderator. Oke, bagaimana Fadil? Mudah-mudahan cukup. Ya, sepertinya sudah jelas banget ya, ini jawabannya. Gitu ya Fadil ya? Terima kasih Fadil atas pertanyaannya. Ini ada Alfad Nasmin. Ya, silakan Alfad. Halo Alfad, bisa? Ya, silakan, sudah bisa? Untuk Alfad Nasmin. Oke, sudah bisa, silakan. Saya mau nanya, bagaimana caranya? Bisa memperkenalkan dulu? Oh ya, kenalkan. Nama saya Alfad Nasmin, kelas 11. Ya. Dari SMA mana, kota Kabupaten? SMA 1 Bontang. Bontang. Bontang ya? Ya. Oke, silakan. Gimana cara membedainnya? Gimana cara menghitungnya kalau ada orang berdiri di antara ambulan, dinding, orang yang di belakang ambulan, sama supir? Ada soal, sebuah ambulan, ada sirinanya, frekuensinya, 700 hertz, bergerak ke arah sebuah dinding. Kayak dipantulkan secara vertikal. Itu ada pemantulannya, itu bagaimana caranya? Oke, silakan Pak Dini. Benar ya, terima kasih. Ini tadi Alfad ya? Ya. Sudah bertanya, dan apa kabar Bontang? Semoga semuanya senantiasa sehat, walau fiat di sana. Tetap jaga kesehatan. Baik. Anak-anak sekalian, untuk efek Doppler ini sebenarnya banyak faktor, kalau mau ditelisik lebih jauh. Dan ini kajiannya tidak untuk di level SMA, tapi di level perkuliahan. Walaupun di SMA juga untuk materi pengayaan itu masuk. Salah satunya, memang secara instan, persamaan efek Doppler ini tidak semudah yang kita jelaskan tadi. Tidak semudah itu. Karena di situ, pada saat sumber bunyi bergerak mendekati pengamat, di situ ada apa? Banyak faktor. Salah satunya, kecepatan angin. Yang kedua, indeks bias udara. Belum kalau di situ ada penghalang kaca misalkan. Di situ ada penghalang dinding. Itu banyak variable. Masalah suhu, kelembaban. Banyak faktor yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat. Sangat sekali, banyak faktor. Contoh masalah hadirnya angin. Gimana kalau sumber dan pengamat saling mendekat? Tapi anginnya tidak mengikuti sumber, tidak mengikuti pengamat. Arah anginnya maksudnya. Misalkan dia tegak lurus, atau kemudian membentuk sudut sekian. Nah, untuk fendefinisian dan untuk analisis efek Doppler yang seperti itu, memang untuk di level SMA itu tidak kita kaji. Tapi akan analisis faktornya itu secara khusus, itu akan dibahas di tingkat-tingkat perkulian tingkat 1 biasanya di fisika dasar. Kalau untuk misalkan, tadi kasus adanya pemantulan dan sebagainya, sekarang inilah sederhananya ya, anak-anakku sekalian nanti di soal itu lihat saja, faktor pengecohnya apa. Saya yakin di situ tidak akan disebutkan adanya sudut pantul, adanya sudut cahaya datang dan sebagainya. Karena itu terlalu luas cakupannya. Definisikan saja untuk sekarang bahwa kemantulan itu untuk sekarang bisa diabaikan. Yang penting tadi, terpenuhi syarat bagaimana efek Doppler ini bisa diuji. Yang pertama, adanya sumber, adanya pengamat, yang kedua adanya gerak relatif. Walaupun di luar itu kajiannya masih sangat luas. Ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana efek Doppler ini bisa sebenarnya terasa. Apalagi seperti itu ya. Jadi, lihat konteks soalnya seperti apa. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa syarat-syarat efek Doppler itu terpenuhi adanya sumber, pengamat, dan kemudian adanya gerak relatif antara kedua sumber. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebagiannya, Alphard, sudah puas? Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Alphard. Salam dari kami. Oke, Pak Denny, waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 15 menit. Jadi, saat ini sudah di sesi kesimpulan, all, global. Kemudian, kita tutup ya. Silakan Pak Denny untuk menyimpulkan materi pada Pak Gerini secara keseluruhan. Baik, alhamdulillah sekalian. Dan, pertama, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan ungkapan sukacita, bahwasannya pada kesempatan pagi ini, sempurna dengan keterbatasan dan bertatap muka hanya melalui online, ternyata saya bisa berbagi untuk kalian semua, berbagi untuk anak-anakku hebat, sahabat rumah belajar, sahabat pembelajar, sahabat juara, dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi, ini adalah salah satu upaya bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin, mengembangkan satu aplikasi rumah belajar. Terus, pastikan bahwa kalian belajar setiap saat, belajar dengan semangat, dan mudah-mudahan kita berikhtiar, senantiasa berusaha berdoa, agar wabah ini segera selesai. Dan kalian bisa kembali ke ruang-ruang kelas dengan penuh sukacita, dan semangat sembara untuk bagaimana bisa belajar lebih baik. Pastikan kalian tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan mudah-mudahan efek Doppler, materi yang sangat sederhana ini, bisa menginspirasi, mengedukasi, dan memotivasi kalian untuk belajar fisika lebih keren, lebih berkualitas, dan untuk menjadi manusia-manusia berguna di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Denny. Materi yang sangat memikat, mudah dicerna, karena pematerinya yang sangat luar biasa. Nah, mungkin saya umumkan untuk pemenang kuis Ki Hajar, yang tadi nomor satu adalah Yogi Pramana, kemudian nomor dua Willy Anggriani, kemudian nomor tiga Vika Ilyani. Nanti pulsa akan dikirim awal Mei ya. Jangan lupa semuanya untuk mengisi formulir Kemp Digput yang sudah kita kirimkan ini. Silakan diisi semuanya. Saya atas nama moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Atiko. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih juga, Pak Denny. Terima kasih, sama-sama Pak. Baik, untuk sahabat rumah belajar. Nih, gimana nih untuk belajar di sesi satunya nih bersama Ibu Atiko, selaku moderator, dan Pak Denny Rohendi. Nah, untuk teman-teman sahabat rumah belajar, mungkin bisa berbagi nih ya di kolom komentar nih. Pengalamannya untuk di pembelajaran di sesi pertama ya, pada hari ini. Nah, untuk sahabat rumah belajar semua, jangan pada live dulu nih. Soalnya kita masih ada pembelajaran di sesi kedua dan sesi ketiga hingga jam 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya masih banyak hadiah yang akan kita kasih nih ke sahabat rumah belajar di setiap hari dan di setiap sesinya. Nah, untuk sahabat rumah belajar yang sudah bergabung nih, kita juga minta tolong untuk mengisi form evaluasi yang telah saya bagikan di kolom komentar. Sekali lagi, saya minta tolong bantuan dari teman-teman sahabat rumah belajar untuk dapat mengisi form evaluasi yang sudah ada di kolom komentar untuk mengevaluasi program Sapa DRB di sesi pertama ini yang bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi kami supaya kami dapat memberikan pelayanan ya, pelayanan terbaik untuk sahabat rumah belajar di setiap hari dan di setiap sesi tentunya. Nah, sahabat rumah belajar sekalian, ini kita sudah kedatangan moderator dan narasumber kita nih untuk sesi yang kedua yakni Ibu Kartina selaku moderator dan Ibu Fatma sebagai narasumber kita pada sesi kedua di tanggal 6 April tahun 2020 ini dengan pelajaran ekonomi. Nah, dan untuk teman-teman sahabat rumah belajar yang belum mengundang atau mengajak teman-teman dari sahabat rumah belajar untuk bergabung belajar bersama kita di program Sapa DRB kali ini, silakan sejak langsung kunjungi belajar.camdikbud.go.id garis miring Sapa DRB Sekali lagi, silakan teman-teman ajak teman-teman sahabat rumah belajar untuk bergabung bersama kita di sini di belajar.camdikbud.go.id garis miring Sapa DRB Di sini teman-teman bisa belajar bersama teman-teman dari seluruh Indonesia dan tentunya pengajarnya pun dari seluruh Indonesia dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia Nah, baiklah untuk sahabat rumah belajar yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk sahabat rumah belajar yang belum mengikuti sosial media dari rumah belajar langsung saja diikuti Untuk Instagram ada di at belajar.camdikbud Sekali lagi, untuk Instagram ada di at belajar.camdikbud Kemudian untuk Facebook ada di rumah belajar.camdikbud dan untuk YouTube teman-teman bisa mencari di rumah belajar di YouTube bisa dicari di kata kuncinya yakni rumah belajar Nah, baik kita sahabat terlebih dahulu nih untuk moderator kita pada pagi hari ini Yanni Ibu Kartina Halo, selamat pagi Ibu Kartina Halo Iya, selamat pagi Ibu Halo, selamat pagi Iya baik, maksudnya sudah dapat terdengar ya Ibu ya Insya Allah Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat Pak Dini Alhamdulillah Baik Ibu Ibu, sebelum saya bertanya nih dengan Ibu Fatmari Mungkin dari Ibu Kartina tahu nih Kira-kira apa sih Ibu yang akan kita pelajari di pagi hari ini bersama Ibu Fatma Oh iya, hari ini materi ekonomi kelas 10 Ya Kelas 11 ya Bu Kama ya Ya, kelas 11 Bu Yeah 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 Yeah